Anda menyaksikan News Update bersama saya, Pramadika Samudera. Mantan bendara umum Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, difonis 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Nazarudin dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Fonis tersebut lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang menuntut Nazarudin dengan 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, serta subsidiar 1 tahun kurungan. Hal yang memberatkan perbuatan Nazarudin adalah tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan uang yang dikorupsi terdakwa cukup banyak. Selain mendapat hukuman badan, Majelis Hakim juga menyetujui untuk merampas harta Nazarudin yang dinilai masuk dalam pencucian uang senilai sekitar 600 miliar rupiah, kecuali sejumlah harta yang menurut Hakim diperoleh Nazar sebelum ia menjadi anggota DPR. Sebelumnya, jaksa KPK menuntut Nazarudin 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Nazarudin didakwa menerima gratifikasi untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan yang jumlahnya mencapai 40,37 miliar rupiah.